Mereka ini Ini bermufakat melakukan kejahatan pembunuhan berencana terhadap empat tokoh nasional dan satu seorang Direktur Eksekutif Cartaan Politika, Lembaga Survei. Lanjut, dari ke-6 tersangka yang kami amankan ini, setelah kami tahan dengan usaha pemeriksaan, kami melakukan gelar, akhirnya kami menetapkan tersangka saudara KZ dan tersangka HM, berdasarkan bukti permulaannya yang cukup, akhirnya terhadap dua tersangka lainnya, itu kami lakukan penangkapan. Saudara tersangka KZ ini berperan yang pertama memberikan perintah kepada tersangka HK alias I dan tersangka AZ untuk mencari eksekutor pembunuhan. Kemudian peran yang selanjutnya adalah memberikan uang sebesar 150 juta rupiah kepada tersangka HK alias I untuk membeli beberapa kucuk senjata api. Kemudian tersangka ke-8 yang kami amankan adalah saudara HM. Tersangka HM ini berperan yang pertama memberikan uang. Jadi uang yang diterima oleh tersangka KZ itu berasal dari tersangka HM. Maksud dan tujuannya adalah untuk pembelian senjata api. Kemudian tersangka HM ini juga memberikan uang sebesar 60 juta rupiah langsung kepada tersangka HK alias I untuk biaya operasional dan juga pembelian senjata api. Terima kasih telah menonton!